Ukraina sebenarnya tidak diizinkan menggunakan atas MS untuk menyerang sasaran yang jauh di wilayah Rusia. Rusia tampaknya takut pesawatnya dihancurkan oleh sistem rudal taktis Angkatan Darat atas MS. Sistem rudal ini dipasok Amerika Serikat, salah satu senjata paling kuat di Ukraina. Oleh karena itu pesawat-pesawat Rusia harus memindahkannya keluar dari zona bahaya jangkauan atas MS. Sebab rudal atas MS memiliki jangkauan sekitar 300 kilo. Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya memberikan statistik ini dan kemudian mengutip penilaian intelijen AS. Penilaian intelijen AS yang baru menemukan bahwa sejak Ukraina mulai menerima atas MS, Rusia telah melakukan penyesuaian dengan memindahkan 90% pesawatnya ke pangkalan militer di luar jangkauan rudal. Bisnis Insider melaporkan analisis ini diberikan dalam konteks ketidaksepakatan antara Ukraina dan AS mengenai target yang diperbolehkan untuk ditargetkan oleh rudal atas MS. Salah satu syarat untuk menerima rudal tersebut adalah Ukraina hanya dapat menggunakannya untuk menyerang sasaran terbatas di wilayah Rusia. AS mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh di dalam wilayah Rusia tetapi hanya untuk tujuan defensif. Sebagai tindakan serangan balik terhadap lokasi peluncuran rudal Rusia yang ditujukan ke Ukraina di seberang perbatasan. Volodymyr Zelensky mengatakan awal pekan ini setelah serangkaian serangan udara besar-besaran Rusia bahwa seharusnya tidak ada pembatasan senjata dalam konteks penggunaan semua senjatanya sendiri oleh Rusia. Pejabat AS di atas mengatakan bahwa dalam konteks rangkaian serangan udara Rusia minggu ini yang merupakan skala terbesar hingga saat ini, meskipun ada seruan yang semakin meningkat dari KIF agar Washington mencabut larangan penggunaan ATACMS di Rusia, pemerintahan Presiden Joe Biden masih belum memiliki rencana untuk mengubah pendiriannya. ISWE memperkirakan pada awal bulan ini bahwa setidaknya 250 target militer penting di Rusia berada dalam jangkauan rudal ATACMS. Namun pembatasan yang ada saat ini hanya mengizinkan Ukraina menyerang 20 dari target tersebut. Para ahli sebelumnya mengatakan kepada bisnis insider bahwa pencabutan pembatasan akan memaksa orang Rusia untuk menyebarkan sumber daya mereka. The Telegraph dan Financial Times melaporkan pada tanggal 27 Agustus bahwa pejabat pemerintah Inggris diam-diam meminta AS memberikan lampu hijau untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal Storm Shadow di wilayah Rusia. Karena rudal buatan Inggris ini mengandung komponen Amerika maka diperlukan persetujuan Washington untuk digunakan. Dengan jangkauan sekitar 250 kilo, rudal Storm Shadow yang saat ini berada di gudang senjata Ukraina memiliki jangkauan lebih pendek dibandingkan ATACMS yang memiliki jangkauan 300 kilometer sehingga dapat menyerang bandara dan depot pasokan di Rusia. Saat ini Ukraina menggunakan drone murah produksi dalam negeri untuk melakukan serangan jarak jauh. Pekan lalu, Presiden Zelensky membagikan video di jejaring sosial X tentang senjata jarak jauh produksi Ukraina. Yang disebut Palyanitsia, drone rudal Bibrida ini dirancang khusus untuk menyerang sasaran jauh di dalam wilayah Rusia.